Halo, halo, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZTV Bicara tentang handling, power, style, and maintenance Di sini tempatnya Di hadapan saya sudah ada motor ADV160 Kira-kira upgrade apa saja yang bisa diterapkan di motor ini Yang membuat kenyamanan kita dan tenaga di motor ini menjadi lebih asik Tentu saja kita harus upgrade di empat solusi ya Yaitu handling, power, style, and maintenance Kita mulai dari mana dulu ya? Upgrade di bagian handling berarti kita melakukan upgrade untuk kenyamanan kita di atas motor Mulai dari suspensi system, brake system, dan wheel system Sekarang kita masuk dulu ke suspensi Suspensi ada bagian belakang dan bagian depan Untuk ADV160 YSS mengeluarkan suspensi dengan tipe G-Sport Dimana ada fiturnya adalah spring preload dan rebound Suspensi ini tentu saja sudah ada gasnya di sini ya Maju ke bagian fog depan YSS punya juga font fog upgrade kit untuk ADV160 Kita lihat ya isinya apa saja Oke, di sini kita ada PD valve Ada spring preload Ada juga si springnya ya Dan pastikan hype sonar ketika hype sonar nanti melakukan instalasi untuk spring fog depan Untuk bagian kodenya ini taruh di bagian atas ya Setelah motor ini di upgrade handlingnya bagian suspensi Menjadi lebih nyaman Tapi jangan lupa Siok belakangnya adalah G-Sport Jadi ketika jalannya jelek Pastikan untuk menggunakan fast rebound Sedangkan untuk jalan-jalan yang mulus Yang bisa cornering-cornering Menggunakan yang slow rebound Lalu untuk bagian depannya Ini sudah menggunakan phone fog ya Jadi waduh Enak banget deh pokoknya Pengereman juga sudah mantap Karena sudah diganti Menggunakan master brake pump RPD Dan brake hose-nya pun Serta di throttle dan di sped-nya Menggunakan dari TDR Oke semua suspensi sudah membuat Lebih nyaman motornya nih Lalu kita mulai beralih ke brake system Dimana kita harus bisa berhenti ketika Motor sudah maju Jangan sampai motor maju malah gak berhenti-berhenti Bisa repot urusannya Untuk ADVC60 TDR mengeluarkan disk rotor Untuk yang bagian depan Juga untuk bagian belakang Lengkap dengan disk pad-nya Dan sepertinya untuk penggantian Brake system Biar lebih maksimal Ganti secara full system Mulai dari bagian atasnya Yaitu master brake pump TDR group memiliki Master brake pump Dengan merek RPD Dan memiliki 2 model Ada model yang lebih dahulu keluar Dengan pilihan Piston untuk bagian kirinya Jadi ada yang piston 17-16 17-15 Dan 17-13 Tergantung dari motor hype sonar Untuk ADVC ini bisa pakai yang Tipe 17-14 Atau 17-15 Lalu Ada juga brake hostnya ya Brake host dari TDR Dimana menggunakan bahan dasar Dari teflon Dan dilapisi oleh Kawas stainless Sehingga tidak mudah mengembang Lanjut ke wheel system TDR mengeluarkan Bearing untuk motor-motor Netic juga Pilihannya banyak Bisa dicek di OneTipStore.com Sekarang kita masuk ke bagian power Di power Di power kita punya Solusi di bagian CVT Yaitu dengan menggunakan Paket source Paket source ini Sebenarnya sama aja Antara yang VARIA 160 PCX 160 Dan ADV 160 Tetapi untuk Yang versi 150 nya Sebenarnya paket source nya sama Tetapi yang berbedakan adalah Di businya Untuk yang 160 Businya menggunakan MA9RT Sedangkan untuk yang 150 Menggunakan yang 085RT Atau 095RT Oke kita bahas Masuk ke Bagian CVT Perlu Hayfsenon ingat Bahwa Melakukan update Di bagian CVT Tidak akan menaikkan CC Di mesin Ingat CVT ini Hanyalah sebagai Penghubung antara Mesin ke roda Jadi CVT ini Menyalurkan Membantu menyalurkan Tenaga dari Mesin ke Roda Makin bagus Pas CVT nya Makin sedikit Lusisnya Sehingga Tenaga yang ada di roda Menjadi semakin besar Masangan CVT ini Sudah didino juga Hasilnya Untuk horsepower nya Semula 13,8 Dan sekarang Menjadi 14,7 Ingat Ini adalah horsepower Di roda Bukan di mesin Lalu secara Torch nya Yang terlihat jelas Adalah perubahan Dari 18,8 Menjadi 21,8 Untuk Aselerasi Motor ADV 160 ini Menurut saya Lebih baik Dibandingkan versi Yang 150 Tapi ketika diganti Dengan paket Zos Hasilnya Lebih mantap Bisa dibuktikan juga Dengan hasil Dino yang sebelumnya Sudah dibahas Ini Tidak mengecewakan Sangat amat Menambah Astralasi Atau torsi Di awalnya Pokoknya Wajib dicoba Lantas Apa saja sih Yang membedakan Antara yang CVT Yang dari TDR Dengan CVT OEM Hype Sony bisa cek Di sini ya Ini adalah Yang dari TDR Golden Pulley Jadi Bisa dilihat Bahwa Derajat Untuk landasan Roller nya pun Berbeda dengan Yang OEM Hype Sony juga Jangan lupa ya Untuk motor Dengan mesin standar Pergunakanlah Per CVT yang 10% Atau 1000 RPM Untuk mesin yang sudah Bore up Bisa menggunakan Yang 15% Ada juga yang 20% Untuk yang ekstrim Di beberapa motor TDR memiliki Yang 18% Lalu di paket SOS juga terdapat Roller Jadi Hype Sony bisa cek Dan bisa ganti Sesuai dengan kebutuhan Dari Hype Sony Mau di akselerasi Atau mau di top speed Setelah kita Beres melakukan upgrade Di bagian handling Dan power Saatnya kita melakukan Upgrade di bagian style TDR memiliki Winker lamp Dengan batang Yang elastis Sehingga tidak patah Ketika terbentur Lalu Ada RPD Back mirror ya Dengan lapisan biru Yang mengurangi Pantulan sinar Dari belakang Sehingga tidak Tau silau ke mata kita Gak lupa Ada hand grip Dengan berbagai macam Warna dan Bentuk Bisa dicek Di OneTipStore.com Setelah melakukan upgrade Di bagian handling Power Style Jangan lupakan bagian Maintenance nya ya Jadi Contohnya adalah Melakukan perawatan Secara berkala Untuk motor Hype Sony Gak lupa juga Ini ada tools juga nih Nah ini adalah Heavy Duty Dislock Ini sangat amat Berguna ya Fungsinya adalah Untuk kunci kakram Mengamankan motor Hype Sony Oke Hype Sony Kalau Hype Sony Beli langsung Hype Sony bisa langsung Kunjungi OneTip Network Yang ada di daerah Hype Sony Atau Males keluar rumah nih Hype Sony bisa Link e-commerce Yang linknya ada Pada kolom deskripsi Atau Hype Sony mau dateng juga Ke HPZ-HPZ Ada di Jakarta Ada di Bali Surabaya Lombok Dan Yogyakarta Kalau punya pertanyaan Hype Sony bisa tuliskan Pada kolom komentar Atau Hype Sony bisa Whatsapp ke 0813-1970-2000 Oke gitu aja Hype Sony Jangan lupa untuk Like share dan subscribe Tonton video kita selanjutnya Ciao